Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi seperti biasa dengan saya Maurits di acara analis harian kita pada hari ini Hari Senin I Love Monday tanggal 18 Maret tahun 2024 Intinya hari Senin itu I Love Monday I Love Monday karena hari Senin hari yang sangat padat tapi kita harus tetap semangat Oke Rekan Trader, memasuki hari yang sangat luar biasa di awal minggu ini Pasar terus bergerak dan pasar benar-benar menantikan pertemuan FOMC yang akan dilakukan padat Kamis Dinihari nanti Rabu malam Dinihari pukul 2.00 Kamis Dinihari Statement akan dikeluarkan oleh Jeremy Powell sebelum nanti finalisasi statement itu akan dikeluarkan pada hari Jumat Oleh karena itu pasar akan bergerak dan pasar akan memasuki lautan Masa Lembo Dimana volalitas sangat tinggi Oleh karena itu Rekan Trader tetap terus semangat terus dan kita akan lihat Apa yang terjadi dalam minggu ini Tapi sebelumnya kita memulai dengan hari Senin Hari Senin kita akan mengawalinya Tapi mari kita lihat dulu Prediksi sedikit saya ulang lagi tentang apa yang terjadi selama satu minggu menurut saya Jadi Rekan Trader semuanya Selama satu minggu ini saya tetap masih memprediksikan bahwa dolar Amerika masih punya kekuatan Yang harap diperhatikan tidak terlalu kemungkinan dia naik ke atas Begitupun juga untuk Euro Uncle Sam Dollar Euro Uncle Sam Dollar ini dalam tanda-tanda kebatinan saya Udah pake batin aja saya ini Ini dalam tanda-tanda kebatinan saya Ini Euro Uncle Sam Dollar ini Masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan Walaupun di awal minggu ini ada agak sedikit koreksi ya Agak sedikit mengalami penguatan Begitupun juga Pound Sterling Pound Sterling pun juga ini agak menurut analis saya mengalami pelemahan Tapi kita akan lihat ya Pada awal-awal minggu ini dia koreksi itu wajar-wajar saja Dan untuk Gold Rekan Trader Gold mengawali minggu ini dengan sedikit pelemahan Apakah dia akan melemah terus sampai level 2.132 Kita akan lihat bersama-sama Dan untuk USDN Jepang Kita akan lihat bahwa USDN Jepang ini masih punya peluang yang sangat kuat Untuk mengalami penguatan Ini aja dia udah naik lagi Rekan Trader Menuju ke 150 Jadi kita akan lihat Nah itu adalah Prediksi yang akan terjadi selama satu minggu Biasanya hari Senin seperti kayak gitu ya Dan untuk tema harian yang saya angkat hari ini Temanya itu Waduh Kita lihat dulu Rekan Trader Tema harian ini Kita lihat Sabar Ini sampai mic saya ini jatuh juga ini Rekan Trader Sabar Rekan Trader Saya pindah dulu tema harian Nah Untuk tema harian kita hari ini Rekan Trader Biar tutupin wajah saya aja deh Saya pindah ke sini dulu deh Oke Nah ini dia Jatuh lah Nah ini dia Untuk tema harian kita pada hari ini Biar memulai dengan emas memulai minggu dengan defensif Nah ini dia Emas memulai minggu dengan defensif Kenapa saya bilang emas memulai minggu dengan defensif Karena pada hari ini Emas sudah mulai mengalami pelemahan Dan dia sudah berada di level 2150 Padahal banyak sekali yang bilang termasuk saya pun juga Saya selalu yakin bahwa 2200 itu akan terjadi Tapi pada minggu ini Emas memasuki masa-masa kritis Dimana dia memasuki di level 2150 Dan tidak tertutup kemungkinan Emas ini bisa turun lebih rendah lagi Rekan Trader Kenapa saya bilang seperti kayak gitu Karena Emas benar-benar nanti menunggu Apa yang akan terjadi pada hari Kamis Dinihari nanti FOMC Dan kalau nanti pada FOMC ini Masih terus Penundaan tingkat suku bunga Yang terjadi Tidak tertutup kemungkinan Emas ini dia akan mengalami pelemahan lagi Rekan Trader Aduh ini jatuh lagi nih Aduh Dia akan mengalami pelemahan Rekan Trader Oleh karena itu Rekan Trader Sekali lagi saya mau bilang buat Rekan Trader semuanya Bahwa Emas pada awal minggu ini Dia mengalami pelemahan Dan kalau kita lihat sekarang Saya coba balik dulu ke platform Nah Kalau Rekan Trader lihat di platform Nah disini di platform Nah ini dia Nah Emas mengalami minggu dengan pelemahan Dan dia sempat jatuh di 2.146 Sekarang dia mencoba naik lagi Kenaikan dia ini sangat wajar Dan saya bisa bilang Bahwa dia akan mencoba naik Kemungkinan besar Ya mungkin dia akan naik sampai 2.157 Kemungkinan Tapi secara tendensi FOMC Harian Emas masih memiliki Peluang yang sangat besar Untuk mengalami Pelemahan Dan sekali lagi Saya bilang bahwa Faktor yang terjadi itu Karena Kita bisa lihat bahwa Faktor yang terjadi Adalah Karena Bagaimana Pasar benar-benar Menunggu FOMC Akan di Keluarkan Kita bisa lihat Pada minggu ini Kita akan melihat Bagaimana Jernipol Melakukan statement Dan statement itu Benar-benar Akan mempengaruhi Seluruh pasar Dan yang paling Benar-benar Terpengaruh Adalah emas nanti Oleh karena itu Rekan Trader Sekali lagi Saya Sekali lagi Saya mau bilang bahwa Memasuki minggu Yang sangat luar biasa ini Emas Memiliki tendensi Beris Dan kemungkinan Beris itu Akan terus terjadi Kita akan melihat Langsung Sampai FOMC Dikeluarkan Tapi secara garis besar Saya bisa bilang bahwa Emas Punya peluang Meninggalkan 150 Sehingga 2200 Keliatannya Masih sangat jauh Pada Minggu Ini Oke rekan trader Dan mikianlah Rekan trader Analisa Tema harian kita Pada hari ini Dan sekarang Kita coba masuk Langsung di Analisa teknikal Kita langsung Masuk di Analisa teknikal Untuk Analisa teknikal Seperti biasa Analisa teknikal ini Kita Akan mulai Langsung aja Kita coba Lihat dulu Saya masuk ke platform Dulu Mana ini Platform Nah ini dia Platform Kita akan mulai dari Indeks dolar Amerika Seperti biasa Indeks dolar Amerika Rekan trader Untuk indeks dolar Amerika Rekan trader Kita bisa lihat Dengan jelas Disini bahwa Indeks dolar Amerika Hari ini Dia Agak sedikit Memalami Tendensi yang Wait and see Walaupun secara Garis besar Kita lihat Secara harian Dia masih mengalami Pelemahan Dan kita Melihat seberapa Besarkah Pelemahannya Terjadi Kalau menurut saya Ya memang Tidak terkemungkinan Sebenarnya Dia naik Sebenarnya Kita lihat Oke Anggaplah Dia terjadi Pelemahan Saya bisa bilang Bahwa 102.957 Level terendah Dan menurut saya Level tertinggi Bisa saja Terjadi Pada Indeks dolar Amerika Saat ini Menurut saya Level tertinggi itu Menurut saya Di seputaran Nah 103.329 Oleh karena itu Menurut saya 103.329 Nah Dan 102.957 Adalah Level yang bisa terjadi Pada Mas Pada Indeks dolar Amerika Saat ini Nah Kita akan lihat Bersama-sama Rekan trader ya Nah Selanjutnya Kita akan lihat Di Euro USD Bagaimanakah Euro USD Rekan trader Nah Kita lihat disini Untuk Euro USD Untuk Euro USD Rekan trader Secara garis besar Pergerakan Euro USD Pada hari ini Agak sedikit Melalui tendensi Dan kita akan lihat Seberapa besarkah Bullis akan terjadi Untuk hari ini Saya bisa berpikir Bahwa Bullis ini Masih terus naik Kemungkinan besar Dia ini akan Masih bisa sampai Di level paling tertinggi Di 1.09013 Malahan Dia bisa Tidak terlalu kemungkinan Juga dia bisa terbang Sampai di 1.09109 Ya Dan Hati-hati Pembalikan arah Tidak terlalu kemungkinan Dia akan turun Sampai level paling terendah Di level 1.08768 Oleh karena itu Arah yang terjadi pada Hari ini Menurut saya Dia akan bergerak Antara 1.08768 Sampai 1.09013 Tapi tidak terlalu kemungkinan Dia akan naik Juga sampai di level tertinggi Di 1.09109 Bagaimana ke Pound Sterling Rekan Trader Kita akan lihat Bersama-sama Pound Sterling Oke Sabar Kita lihat dulu Pound Sterling Nah ini dia Untuk Pound Sterling Pound Sterling Rekan Trader Kalau saya lihat Di sini Arah pergerakan Yang terjadi pada Pound Sterling Saat ini Menurut analisa saya Pound Sterling ini Sabar Saya balik dulu Pound Sterling Masih punya peluang Penguatan yang sangat Maksimal Walaupun tidak terlalu kuat Tapi saya bisa bilang Bahwa penguatan ini Masih bisa terjadi Sampai Di level Ketinggian 1.27461 Tapi saya lebih sepakat Kalau dia akan naik Sampai di level Sini Rekan Trader Nah 1.27522 Tapi hati-hati Pembalikan arah Bisa membuat dia Balik lagi Di level 1.27249 Nah Di sini ya Oke Ini adalah Arah pergerakan Terjadi pada Pound Sterling Selanjutnya Gold Bagaimana Gold Rekan Trader Untuk gold Rekan Trader Kita bisa lihat Dengan jelas Sini bahwa Gold pada hari ini Pola pergerakan Yang terjadi Pada gold Hari ini Walaupun agak sedikit Mengalami pelemahan Hati-hati Pembalikan arah Saya bisa bilang Pembalikan arah Ini bisa saja Terjadi Dan dia bisa naik Sampai level Paling tertinggi Di seputaran 2.159 Dia masuk lagi Di 2.100 ya 2.150 ya Tapi untuk Pelemahan Bisa saja juga Dia sampai Di level paling terendah Di posisi 2.139 Oleh karena itu 2.139 Sampai 2.159 Adalah level Pergerakan Yang terjadi Pada gold Dan untuk USD yang Jepang Kita bisa lihat USD yang Jepang Pada hari ini Pola pergerakannya Adalah Masih Memiliki Potensi Yang sangat kuat Untuk bulis Dan Kemungkinan besar Bulis itu Bisa saja terjadi Sampai level 149 427 Saya tidak Mau bilang Dia sampai Di level Sini Terlalu jauh Sebenarnya Tapi 149 427 Itu Maklum Dan bisa Diterima Secara logika Dan Pelemahannya Itu Sampai di level Terendah 148 929 Nah ini dia Nah ini dia Rekan trader Ya Arah pergerakan Walaupun Tidak tertutup Kemungkinan juga Dia akan naik Sampai di level Tertinggi Oke Oke Rekan trader Semuanya Rekan trader Demikianlah Rekan trader Analisa Yang saya bawakan Saya selalu berharap Semoga PNC bawakan ini Bermanfaat Untuk Rekan trader Semuanya Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu kita Di pertemuan berikutnya Salam Profit Indonesia